Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Orientasi bimbingan dan konseling Apa sih sebenarnya bimbingan dan konseling itu? Nah yang kedua Apa manfaat dari bimbingan dan konseling? Nah kemudian apa fungsi bimbingan dan konseling? Apa bimbingan konseling itu? Pernah mendengar kata itu? Apa itu bimbingan dan konseling? Oke Ada yang bisa Menguat dapat Tentang apa itu bimbingan dan konseling? Maksud jurnusan bimbingan Konseling Oke Nah inilah yang akan kita bahas Apa sih tujuan pendidikan asronal? Nah ini di dalam pasal 3 Undang-undang nomor 20 Tentang sistripnya tahun 2003 Bahwa tujuan pendidikan ini Berkembangnya potensi peserta pendidikan Agar menjadi manusia yang beriman Dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Kisah Beraklas mulia Sehat Berilmu Cakap Kreatif Mandiri Dan menjadi warga negara yang demokratis Serta bertanggung Mana? Cakap dan Kreatif Ini kan tujuan yang gak disampai Nah sekarang Kita akan bahas Tujuan tadi Yang akan kita bahas tadi Bimbingan dan konseling Bimbingan dan konseling Itu apa? Jadi Bimbingan dan konseling itu kan merupakan Satu Bantuan Bimbingan dan konseling terbang Yang diberikan oleh Siapa? Seseorang Yang punya keahlian Bimbingan dan konseling Yang kepada Siapa? Yang kepada Individu Individu yang dimaksud Itu ya Seseorang Individu Atau bisa juga Kalau untuk Kelopor Pertanyaannya Apakah semua Bantuan Itu bisa disebut dengan Bimbingan? Bantuan yang bersifat menunjang Bagi pengembangan diri Bagi individu yang dibimbing Ya Oke Menunjang berarti untuk Mengembangkan potensi yang ada Oke Sekarang kalau seperti Apa manfaatnya? Manfaat Bimbingan dan konseling Nah Ini kan Peringankan Setidaknya Mengganggu efektivitas Keinggungan Ini manfaatnya Betapa besar Yang Caksa dari seorang Seluruh Membindukan Apa? Ya Peringankan Atau Tugas Apa? Manfaat Dari Bimbingan Membantu Individu Yang membaas Itu Dalam Apa? Yang Masalah Dinyakarkan Gimana Kalau Ya Sekolah Kalau di luar sekolah Ya Pelayan Untuk Membantu Masyarakat Salah 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 Memberikan Penungguan Kepada Masyarakat Tentang Hal-hal Yang Terkait Dengan Permasalahan Yang Terjadi Dalam Kehidupan Masyarakat Ini Lebih Komplek Pasangan Suami Istri Yang Akan Serai Serai Itu kan Halal Tapi Dimurkai Ya Gimana Sini Percerai Makan Sekarang Semakin Geretan Panjang Orang Berkuat Dan Tambah Banyak Tapi Banyak Orang Yang Ngadu Ke Pengadilan Agama Berkuat Yang Berkuat Nah Anda Nanti Buka Ini Kaitan Mata Kulian Kita Berhasil Dengan Konflik Maka Nanti Ini Dimanfaatkan Ya Nah Kemudian Yang Akan Disitu Di Dalam Sepada Itu Silahkan Nanti Gabung Dengan Sepada Di Sana Ada Tugas Untuk Buka Sepada Untuk Mata Kulian Kulian Dας D foll D Kulian Kita Kulian Kulian selamat menikmati terima kasih